Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang diodanya Dari dioda dan cara kerjanya Kenapa saya menjelaskan tentang dioda Karena dioda ini banyak sekali kita jumpai di rakitan cas aki Rakitan cas aki pasti membutuhkan dioda sebagai penyarah Makanya saya akan menjelaskan Dioda dan cara kerjanya seperti apa Oke sebelum saya melanjutkan videonya bagi yang baru menangkrum di channel saya Seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Terima kasih yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan diganti dengan umur yang panjang dan rezeki yang berlimbar Kalau tidak subscribe mari kita lanjut Oke disini dioda adalah seperti ini ya bentuknya ya Ini adalah dioda 5A karena saya biasanya merakit cas aki 5A ya Jadi saya cas aki 5A tentunya saya juga menggunakan diodanya 5A Semakin besar semakin bagus ya Jadi kalau travelnya 5A Anda bisa menggunakan 35A atau yang lebih ya Tapi jangan yang lebih rendah dari 5A Jadi kalau travelnya 5A ininya harus minimal sama atau lebih tinggi Untuk cas aki sendiri saya biasanya menggunakan dioda yang sudah dirakit seperti ini Namanya dioda kiprok ya Dengan kapasitasnya 35A Jadi lebih aman lagi Jadi kalau ada arus yang masuk besar di bawah 35A Ini masih aman ya Dan ini kekuatannya hanya 5A ini Tapi ininya 35A Mantap Oke sebelum saya melanjutkan ini penjelasannya Ini terlebih dahulu saya gambarkan dulu ya Dioda itu bentuknya seperti ini dan simbolnya seperti ini Oke saya jelaskan secara simbol dulu ya Jadi ini adalah dioda bentuknya seperti ini Ini ada gelang putih ya Ada gelang putih Ini menunjukkan bahwa ini adalah positif Positif negatif Nah ini tidak ada positif negatif ya Jadi biar Anda tidak bingung untuk mempelajari dioda seperti ini saja ya Jadi disini ada dioda dengan simbolnya seperti ini ya Nah seperti ini ya simbol dioda ya Ini adalah simbol dioda Ini maksudnya adalah Ini positif ya Jadi positif kesini Jadi ini positif Ini negatif Jadi maksudnya Maksudnya Arus yang mengalir kesini Maka dia akan menjadi positif ya Jadi Jadi bukan positif negatif Hmm Saya ulangi ya Jadi simbolnya seperti ini Ini Arus positif Yang dialirkan Jadi ketika ada arus yang mengalir Otomatis arus positif ya Arus positif yang dialirkan Kalau dia Melewati Kaki sebelah sini Nah ini Gampangannya ini tanda panah ya Jadi ini gampangannya ini adalah tanda panah Dan ini adalah tanda stop Nah jadi kalau ada arus yang Mengalir lewat sini Maka dia akan tembus ke sana Nah itu ya Jadi cara Cara mudahnya seperti itu Jadi jika ada arus yang Lewat Dari sini Jadi kalau ini dikasih Plus ya Dikasih arus positif Ini dikasih arus positif disini Kemudian ada arus yang lewat Nah ini tanda panah Berarti dia itu lewat kesana Maka dia menjadi positif Jadi disini positif ya Jadi ini gak bisa dikasih Negatif Gak lewat ya Kemudian Jika ada arus positif Dipasang di kaki yang sebelah sini Arus positif yang dipasang di kaki sebelah sini Maka dia akan memberi Tanda stop ini ya Jadi arus tidak akan Melewati ini Jadi arus tidak akan Bisa melewati kesini Karena disetop disini Nah disetop ya Jadi arus hanya bisa Lewat Arus positif Hanya bisa lewat Dari sini Menuju ke sini Nah ini tanda yang gelang tadi ya Ini tanda yang gelang Ini adalah simbol dioda Ini tanda gelang putih Seperti ini Gelang putihnya Kelihatan Nah gelang putih Jadi ketika kaki yang sini Diberi positif Maka dia akan mengalir ya Maka dia akan mengalir kesana Tapi kalau kaki yang sebelah gelang ini dikasih positif Sebelah gelang Maka dia akan terhambat Dia akan putus Dia tidak bisa mengalir sampai kesini Nah ini adalah Cara kerja dioda Jadi cara kerja dioda adalah Dia akan Mengalirkan atau memutuskan arus positif Tergantung di kaki mana yang diberi arus positif Kalau yang dikasih positif Yang dari sebelah sini Nah ini simbolnya tanda panah Berarti lanjut ya Arusnya akan lanjut Kalau yang dikasih arus positif Sebelah sini Ini adalah tanda stop Maka dia akan berhenti Maka ketika pemasangan pada Rangkaian elektronik Nah ini jangan sampai kebalik ya Kalau kebalik Nanti tidak Bisa salah Contohnya seperti ini Saya disini mempunyai Full meter ya Full meter digital Ini Full meter ini sangat Rawan sekali konsert ya Jika arus positif dan negatifnya ini kebalik Ketika kita pasang arus Ini yang merah positif Yang hitam negatif Ini masanya tidak boleh kebalik ya Begitu kita pasang di aki kebalik yang hitam Kita kasih positif Ini langsung hangus nih Langsung tidak berfungsi ya Langsung tidak berfungsi Maka Dioda ini juga bisa kita Buat sebagai pengaman ya Sebagai pengaman Agar aman Dan disini biasanya saya gunakan Sebagai tes pen DC ya Sebagai tes pen DC Saya akan mencari Kabel mana yang ada arusnya Kabel mana yang tidak ada arusnya Saya menggunakan Full meter Biar aman Saya beri dioda Karena untuk mencari nanti ini Harus bolak-balik gini ya Begitu kita salah Yang hitam kita kasih Di positif Nah ini langsung Hangus Makanya ada dioda sebagai pengaman ya Dan untuk masalahnya seperti ini Karena sumber aki ini Misalnya aki ada disini ya Ini aki Aki harus Yang akan kita cek Jadi arus yang masuk kesini positif Maka ini tidak boleh seperti ini Masangnya ya Tidak boleh seperti ini Ketika ada arus positif Masuk kesini Dia akan berhenti Nah ini simbolnya adalah putih ya Simbolnya adalah putih Ada gelang putih disini Ini ada stop ya Jika arus positifnya ada disini Maka dia akan berhenti Maka masangnya tidak boleh kebalik Jadi arus seperti ini ya Jadi nanti arus positif Lewat dari sini Menuju sini Maka aman Nah ketika kita salah Ketika kita salah Kita pasang yang ini Untuk negat Ini untuk positif Maka arusnya tidak mengalir nanti ya Jadi Dioda ini juga bisa berfungsi Sebagai pengaman ya Ketika kita salah Misalnya ini positif negatif Terus kita kebalik Positifnya yang hitam Ini kalau tidak ada diodanya Ini nanti akan hangus Tapi ketika ada dioda Begitu kebalik Maka Ini arus Berarti yang disini Negatif yang masuk Yang masuk disini Negatif Maka negatif Tidak bisa masuk ya Ini harus positif Yang masuk kesini Jadi harus positif Jadi kalau positifnya Masuk dari sini Nanti berhenti disini Jadi arusnya Tidak mengalir kesana ya Jadi logikanya gitu Misalnya ini kebalik nih Yang hitam dikasih positif Yang hitam positif Masuk ke rangkaian elektroniknya Keluar di kabel merah Nah disini terhenti dia Yang positif Tidak bisa lewat Makanya alat Anda Akan aman Dengan adanya dioda Oke selanjutnya Kita praktekan ya Kita praktekan Kita sambung dulu Oke seperti ini ya Cara penyambungannya ya Jadi Ini yang ada gelangnya nih Yang ada gelangnya Dia Disambung dengan kartu Yang menuju ke elektroniknya ya Jadi ini yang tidak ada gelangnya Jadi nanti arus positif Akan masuk ya Kalau arus positif Ditaruh di kaki yang sebelah sini Maka dia akan masuk ke rangkaian sini Tapi kalau arus positif Nanti dari sini Dia akan berhenti putus disini Jadi ketika Anda pasang Pasang Dabelnya ini kebalik Misalnya yang hitam Yang hitam ini kita ke positif Nanti positifnya masuk kesini Tapi disini dia tidak bisa mengalir Maka alat ini aman ya Karena arusnya tidak mengalir Jadi hanya berhenti disini Oke selanjutnya kita Langsung tes ya Kita langsung tes di aginya Kita tes di agi Misalnya disini Kita mau mengukur ini ya Mau mengukur tegangan agi Ini ada berapa Sudah habis Atau masih penuh Nah caranya mudah Jadi yang merah ini adalah positif ya Yang merah positif Yang hitam negatif Ketika kita salah Ketika kita mengukurnya ini salah Yang Merah ini di negatif Dan yang hitam di positif Maka alat ini tidak bekerja ya Alat ini tidak bekerja Tapi tidak rusak dia Nah namun Tanpa Adanya dioda Ini langsung kebakar ya Langsung kebakar nih Kalau kebalik seperti ini Kebakar Nah ketika kita Posisinya benar seperti ini Yang merah dapat positif Yang ini dapat negatif Maka dia akan nyala ya Dia akan bekerja Dan ini kita bisa Mengetahui tegangannya ada berapa nih Tegangannya masih Sembilan ya Masih sembilan Sehingga kita bisa tahu tegangannya ada berapa Dan ini Bisa digunakan sebagai test pen DC ya Sebagai test pen DC Ketika kita nyari Mana kabel positif Mana kabel negatif Misalnya disini nih Contohnya nih Saya Lagi nyari sebuah kabel ya Lagi nyari Kabel positif dan negatif Nah ini contohnya ya Jadi disini saya Kita akan mencari check ini Ini aja ada calon nih Ini Positif mana Negatif mana Nah maka Caranya seperti ini ya Tinggal kita tempelkan Dan kalau alatnya bekerja Langsung bisa diketahui Mana positif Mana negatif Ini alatnya gak bekerja Berarti kita balik Tinggal dipalik Ini sebagai test pen ya Cara menggunakan Avometer digital Sebagai test pen Dan ini gak nyala juga Gak nyala juga Maka Bisa dipastikan Karena ini kabelnya ada tiga ya Kabelnya ada tiga Berarti kabel yang disini Ada yang keliru nih Nah disini Kita juga bisa untuk Mencari kabel ya Mencari kabel mana yang Yang ini kan ada tiga nih Di calon ini Ini ada tiga ya Satu dua Tiga Satu dua tiga Tiga ini ada Ada kabelnya ya Ada kabelnya tiga Nah kita mau nyari yang dua ini Dan untuk menentukan Positif negatifnya yang mana Oke Selanjutnya ini kita pindah dulu Di Hitam Seperti ini Karena ada tiga kabel ya Kita juga Mau menentukan nih Kabelnya yang mana Kemudian disini Nah arusnya sudah benar Atau belum disini ya Kita cari Kalau kita nyalakan Seperti ini Nah nyala ya Ternyata nyala Jadi yang disini Kabel yang Masuk kesini Ini adalah kabel Warna hitam Dan warna biru Sedangkan kuning Sedangkan kuning Bisa dipastikan yang disini ya Jadi kuning itu ada Disini Jadi kuning Disini tempatnya Ini Ini kabel Merah Ini hitam sama biru ya Jadi kabelnya ada tiga Hitam Biru kuning Hitam Biru kuning Sudah dipastikan ini biru sama Hitam Ini adalah Hitam biru ini adalah Kabel yang ada Seberapa ini ya Kemudian kita tentukan Kabel mana yang positif Kabel mana yang negatif Nah seperti ini ya Kalau dia tidak nyala Berarti kebalik nih Kebalik Tapi alat ini tidak rusak Karena ada diodanya Kemudian hanya kita balik Nah seperti ini Kalau dia nyala Nah berarti ini benar ya Berarti kabel Merah Sama Hitam Mana aku tidak nyala lagi Wah ini Nah dan putus Oke seperti ini Positif Berarti positif Ke hitam Yang positif ya Jadi positif yang disini Jadi kita menentukan Mana positif dan negatif Positifnya yang ada disini ya Ini positif dan negatif Karena dia malah Jadi kalau salah Dia tidak nyala Kalau benar Ini benar dapat Arus positif dari sini Maka dia akan nyala Kalau dia dapat arus negatif Dia tidak nyala Ini adalah yang positif Jadi disini adalah Kabel yang ini ya Yang dapat positif lagi Berarti yang hitam Yang hitam disini Ini hitam Ini Biru Oke inilah cara Menentukan Kabel Mana positif Mana negatif Jadi mencet Apa Menggunakan Test pen DC Dengan Model Formator digital ya Dengan model Formator digital Namun Harus kita tambah ya Jadi kalau tidak kita tambah Dioda Maka dia akan hangus Jadi disini saya Menjelaskan Dioda Dan cara kerjanya Terima kasih Kalau menonton di channel saya Kalau belum paham Bisa klik komentar Yang ada di bawah Bisa bertanya-tanya Terima kasih atas waktunya Jangan kemana-mana Kita akan jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya